Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan Dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas yang akan terjadi Di akhir bulan September Tahun 2022 ini Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius ya Nah seperti apa Yang akan terjadi di akhir bulan September Tahun 2022 ini Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Di hadapan teman-teman sudah ada Satu dekarto tarot yang tentu saja Sudah saya acak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat Durasi dan langsung saja Inilah yang akan terjadi Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Di akhir bulan September Tahun 2022 Ini di kartu yang pertama Di sini ada kartu Pack of Pentacles ya Sangat positif sekali kartunya Artinya apa? Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Memang ya Kamu harus bersyukur ya Setelah melalui fase-fase yang mumet Setelah melalui fase-fase yang pushing Di dalam kondisi keuangan kamu Dengan adanya berbagai macam Pengeluaran-pengeluaran dari Minggu pertama Minggu kedua Minggu ketiga Tiga minggu Di bulan September Tahun 2022 Banyak sekali Gejolak-gejolak yang memang terjadi Di dalam kondisi Keuangan kamu Nah di minggu terakhir Atau Di fase tujuh hari terakhir Di bulan September Tahun 2022 Ini kamu harus Senantiasa bersyukur Karena apa? Di tujuh hari terakhir Di bulan September Tahun 2022 Ada beberapa hal yang baik Ada beberapa hal yang positif Yang memang bisa kamu dapatkan ya Di dalam kehidupan kamu Karena apa? Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Kamu harus betul-betul bisa bersyukur Karena di fase minggu terakhir Bulan September Tahun 2022 Ada situasi rezeki-rezeki yang baik Rezeki-rezeki yang lancar Yang akan didapatkan oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Jadi ya kamu tidak perlu merasa cemas Tidak perlu merasa khawatir Terkait dengan rezeki kamu Di akhir bulan September Tahun 2022 ini Karena ya memang setidaknya masih ada Rezeki-rezeki yang baik Dan juga adanya rezeki-rezeki yang lancar Di dalam posisi finansial kamu Dan bukan hanya soal rezeki finansial saja Tetapi juga ada Rezeki-rezeki non-finansial Yang akan didapatkan Dan juga dirasakan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Jadi ya yang akan terjadi Di akhir bulan ini Rezeki kamu dalam posisi yang baik Tetapi Di samping ada kebaikan-kebaikan Dalam posisi rezeki Teruntuk teman-teman Aquarius Di sini saya wanti-wanti Hati-hati Di akhir bulan September Tahun 2022 ini Ada beberapa orang Yang berpotensi jahat Kepada diri kamu Jadi ya kalau bisa saya sampaikan Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Kamu juga harus bisa Lebih waspada Kamu juga harus bisa Lebih berhati-hati Terkait dengan orang-orang Yang ada di sekitar kamu Karena apa? Mohon maaf ya Di akhir bulan September Tahun 2022 ini Ada orang yang kibus Ada orang-orang yang cepu Yang akan berbuat jahat Kepada diri kamu Jadi ya harus kamu ingat Di akhir bulan September Tahun 2022 ini Jangan berharap terlalu tinggi Kepada siapapun itu Karena ya kadang Kamu sudah berbuat baik saja Masih salah di mata orang lain Jadi ya jangan anggap orang lain Seperti diri kamu Kadang kamu sudah bisa mengerti Dan juga memahami Bahkan menghargai Tetapi orang lain Belum tentu melakukan hal yang sama Karena apa? Tidak semua orang Tahu arti balas budi Kamu sudah berbaik kepada dia Tetapi ternyata Dia yang malah menyakiti kamu Tidak semua orang Tahu balas budi Dan kamu harus paham hal tersebut Di dalam kehidupan kamu saat ini Di akhir bulan September Tahun 2022 ini Termasuk di dalam posisi usaha Dan juga Di dalam posisi pekerjaan Di sini saya wanti-wanti Untuk teman-teman Aquarius Kamu juga hindari Orang-orang yang berpotensi Menimbulkan Beberapa perkara Ataupun permasalahan-permasalahan Yang terjadi Karena apa? Di dalam usaha Di dalam posisi pekerjaan Di fase akhir ya Meskipun tadi di awal Saya katakan ada rezeki yang baik Tetapi kamu juga harus hati-hati Karena memang di dalam posisi usaha Ataupun di dalam posisi pekerjaan Ada beberapa orang Ada beberapa manusia Yang berpotensi untuk menimbulkan Beberapa perkara Menimbulkan beberapa Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi apapun itu Teruntuk teman-teman Aquarius Tetap waspada Tetap berhati-hati Di dalam situasi usaha Ataupun Di dalam posisi pekerjaan kamu Karena apa? Di dalam usaha Dan juga pekerjaan Kau masih dikelilingi Dengan orang-orang yang munafik Bermuka dua Baik di depan kamu Busuk di belakang kamu Dan hal itu Harus betul-betul Diwaspadai Di fase tujuh hari terakhir Di bulan September Tahun 2022 ini Tetapi ya Kamu juga jangan terlalu cemas Dan juga khawatir juga Di dalam usaha Dan juga pekerjaan Tetap lakukan yang terbaik Yang kamu mampu Lakukan yang terbaik Yang kamu bisa Di dalam posisi usaha Dan juga pekerjaan Kamu jangan terlalu terprovokasi Jangan terlalu Terpengaruh ya Di dalam usaha Dan juga pekerjaan Kamu karena apa? Kamu secara intuisi Saya rasa cukup baik ya Kamu tahu Mana orang yang tulus Mana orang yang jujur Dan mana orang yang hanya ingin Menyakiti dan juga Membuat masalah ya Dengan diri kamu Jadi yang saya rasa Kamu masih cukup Punya kemampuan yang baik Jadi ini harus bisa Kamu terapkan Dan juga harus bisa Kamu jaga dengan baik Terutama dalam Sirkel usaha Dan juga sirkel Pekerjaan kamu Dan kemudian Di poin yang selanjutnya Di terakhir ya Yang akan terjadi Di akhir bulan September Tahun 2022 ini Saya rasa Di dalam posisi hubungan asmara Memang masih akan timbul ya Beberapa perkara Ataupun Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam posisi Hubungan asmara Kamu Baik kamu yang sudah Berumah tangga Ataupun Bagitlah untuk teman-teman Yang memiliki Zodio Aquarius Yang memiliki pasangan Tetapi belum Berumah tangga Karena apa? Memang ada potensi Konflik yang terjadi Di akhir bulan September Tahun 2022 ini Tetapi yang terpenting Adalah bagaimana Untuk teman-teman Yang memiliki Zodio Aquarius Kamu bisa untuk Meminimalkan Meminimalisasi Konflik-konflik Yang terjadi Antara kamu Dan juga pasangan kamu Karena apa? Di akhir bulan September Tahun 2022 ini Tidak boleh Ada masalah kecil Yang terlalu Dibesar-besarkan Karena ketika ada Masalah kecil Yang terlalu Dibesar-besarkan Maka hati-hati Ini akan menjadi Sumber masalah yang baru Yang ada Di dalam hubungan Asmara kamu Jadi ya sebisa mungkin Kamu jangan sampai Terlalu mempermasalahkan Masalah-masalah sepele Masalah-masalah kecil Yang ada Di dalam posisi Hubungan asmara kamu Baik yang sudah menikah Ataupun teruntuk Teman-teman yang memiliki Zodio Aquarius Yang memiliki pasangan Tetapi belum Menikah Jadi ya kurang lebih Seperti inilah Poin-poin penting Yang harus diperhatikan Dan juga harus Diwaspadai Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodio Aquarius Di akhir Bulan September Tahun 2022 Dan inilah potensi Yang kemungkinan terjadi Jadikan hal yang baik Sebagai motivasi Dan juga referensi Dan apabila ada Hal yang kurang baik Jadikan sebagai bentuk Kehati-hatian Resonat tidak Resonat Semua tergantung Tergantung pada Moon and Racing Teman-teman sekalian ya Sekian dari saya Mohon maaf Bila ada kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lepur Dini Pangasutti Jaya Hadidini Ngerat Rahayu Sakundumati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton